Intro Oke pemirsa, kita sudah bersama dengan narasumber dari Bakso Pahim Halo mas, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Dan pokoknya pembiasa di rumah juga penasaran nih ya Kita kenalan dulu, ya mungkin mas, namanya siapa mas? Nama saya Maulana Danurista, biasa dipanggil Danu ya Danu, oke, mas Danu, ada kaitannya nggak sama Pak Nuh? Ada sih, jadi sebenarnya Pak Nuh itu kan adalah salah satu ikon Itu kan bukan saya ya, itu ikonnya adalah orang tua saya Jadi sebenarnya brand image Pak Nuh itu adalah istilahnya bapaknya si Danuh Makanya namanya adalah Pak Nuh Oke, nah jadi punya cerita gitu ya? Iya punya cerita Oke, akhirnya jadilah Pak Nuh Iya Tapi memang untuk desain logo-nya itu memang ada orangnya benar? Iya benar, itu memang bapak saya Oke Nah artinya kenapa dibuat seperti itu? Karena kan konsepnya biasa kalau di Jawa itu kan, kalau bakso-bakso itu Pak ya Nah cuma kan karena saya terlalu muda kan nggak enak dipanggil Pak Iya Kalau dibuat Pak Danuh agak sedikit nggak enak aja gitu Oke Jadi ya Pak Nuh artinya bapaknya si Danuh gitu Oke, oh gitu Iya Iya benar-benar, jadi ada singkatan ya Akhirnya Pak Nuh gitu Tapi kalau kita boleh tahu juga, kapan sih tahun berdiri bakso Pak Nuh ini? Nah berdirinya tahun 2019, tepatnya tanggal 20 bulan 10 tahun 2019 Oke, nah jadi memang sudah baru juga ya? Baru-baru, kita belum sampai setahun ya? Belum sampai setahun ya? Dan tentunya walaupun belum sampai setahun, tapi begitu banyak menuh dan juga pelanggan yang sudah mempercayakan bakso Pak Nuh ini ya? Iya, Alhamdulillah kayak seperti itulah Karena keren banget loh ya Mas Danuh ini sukses karirnya gitu Tapi kenapa sih memilih berusaha bakso gitu? Gini ya, pertama dari segi konsep makanan, bakso itu artinya punya kelas segmen yang sangat luas Artinya dari anak-anak makan bakso, remaja makan bakso, anak kuliah juga makan bakso, sampai orang tua Sehingga range-nya itu lebih tinggi Terus yang kedua adalah, kenapa dipilih bakso? Karena itu adalah salah satu makanan Indonesia yang saat ini merakyat Artinya hampir sebagian besar orang Indonesia itu suka bakso Nah itu dua alasan kuat, kenapa kita memilih bakso sebagai produk yang akan kita jual di bidang kuliner ini Oke, nah jadi memang banyak disukai ya oleh masyarakat Hingga akhirnya milih untuk, oh udah bakso aja gitu ya Dan untuk menunya nih Mas Danuh, ada menu apa aja sih? Kita disini ada bakso isi daging, bakso isi cabai, bakso kotak pedas, bakso isi bakso tahu Kemudian ada bakso urat, bakso mozzarella juga ada Oke, bakso mozzarella itu gimana ceritanya? Ya, mungkin orang-orang kadang bertanya apa itu isi bakso mozzarella Artinya itu bakso yang menyelimusi dari bakso mozzarella Jadi di dalamnya itu ada mozzarella, ketika kita belah, dalamnya ada isi mozarellanya Itulah bakso mozzarella Oke, nah jadi memang ada isinya ya di bakso itu Tapi yang saya lihat juga besar sekali ya bakso mozzarella itu ya Berarti isinya banyak dong? Isinya disesuaikan lah dengan harganya Pastinya ya, memang bakso-baksu Pak Nuh ini juga cukup luar biasa Dan kuning sekali nih Mas Danuh, ya mungkin pemirsa di rumah juga, makin penasaran Biasanya bakso itu disajikan ya kan di atas media, kita pesen Nah, tapi di bakso Pak Nuh ini disesuaikan dengan cara yang berbeda Kenapa tuh? Ya, itu salah satu bentuk branding dan marketing kita ya Artinya kita menawarkan, menyantap atau menikmati bakso dengan versi yang berbeda Di sini, di mana-mana kita melihat bahwa bakso itu sudah disajikan dengan harga tertentu Iya Jadi, dengan konsep yang seperti ini, kalau kita membuat paket-paket tertentu tentunya nanti akan membuat harga yang agak sedikit lebih mahal Iya Artinya, ketika mereka pergi dengan satu kelompok, ada kelompok mungkin beberapa orang yang tidak akan menikmati bakso tersebut dengan harga yang agak sedikit lebih tinggi Nah, dengan begitu makanya disajikan prasmanan Artinya mereka bisa memilih sendiri bakso tersebut sesuai dengan kemampuan dan selera masing-masing Iya Jadi, ada yang memang punya kelebihan dari segi jajannya Ya, mungkin memang dia punya kelebihan dari segi ekonominya sehingga dia mau ngambil bakso yang agak sedikit lebih banyak Ada yang memang pada saat itu perekonomiannya mungkin agak sedikit kurang sehingga tapi juga mau menikmati bakso Benar Iya, makanya dia juga bisa ngambil bakso dengan porsinya sendiri Karena kita disini kan menyajikan bakso dengan mie-nya itu gratis Iya, benar-benar Dan mie-nya di sini gratis, jadi orang bebas mengambil mie-nya sebisa dia habiskan Iya, berarti kalau datang ke sini makan mie-nya doang nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Bisa aja dong ya kan, kan mie-nya gratis ya kan, mungkin bisa menikmati menu-menu lainnya Juga selain mie ya, apalagi tapi ada gorengan juga banyak banget ya? Iya, ada gorengan pangsit, ada gorengan-gorengan ya biasanya, terus ada mie ayamnya juga Iya, oke, nah yang pasti ini berkaitan dengan bakso gitu Benar Tapi tadi juga pemirsa juga sudah lihat opening tadi, bahwasannya memang disini juga ada yang frozen nih Iya Nah, itu gimana ceritanya hingga akhirnya mencetuskan ide untuk ya udah kita buat frozen gitu Oke Di mana frozen itu muncul karena pada masa pandemi ini ya, terutama ada kekhawatiran dari masyarakat untuk datang ke tempat-tempat tertentu gitu Tapi masih mau menikmati bakso, sehingga kita membuatkan frozen yang sudah dilengkapi dengan bumbunya Itu biar masyarakat datang ataupun mendelivery melalui ojek online terkait dengan menu tersebut dan bisa menyentapnya sendiri di rumah tanpa perlu khawatir Iya Artinya kan pada saat seperti ini di mana kita lebih dihancurkan untuk di rumah Benar Nah, jadi ya walaupun di rumah, kalian masih bisa menyentap bakso panu Iya, luar biasa ya, jadi dimanapun dan kapan pun bisa menikmati bakso panu tadi ya Betul Tapi kan tadi juga singgung terkait dengan pandemi ini, nah ada nggak sih pesan melalui take away gitu dari rumah, pesannya boleh nggak? Boleh, kita kalau melalui pemasanan, itu di ojek online juga ada Oke Atau melalui WhatsApp kita juga bisa nanti dibantu melalui delivery order, mister delivery dan lain-lain Bojek online lokal Nah, seperti itu Dan juga nanti mungkin kedepannya kita akan meluncurkan bagaimana kalau misalnya memang banyak sekali masyarakat yang khawatir untuk datang Kita akan buat proses online order artinya dia ngorder dulu, nanti datang tinggal bisa ngambil langsung ngambil gitu Oke Tanpa harus berlama-lama di tempat ini gitu ya Iya, tanpa harus mengantri juga ya pastinya ya Oke, yang memang cukup luar biasa bakso panu ini mulai dari bakso daging, tapi ada bakso daging aja atau ada bakso ayam, bakso ikat? Enggak, kita full 100% daging Daging ya? Iya Oke Nah, mungkin pemirsa dulunya juga pengen tau gitu Sekarang kan usaha bakso itu luar biasa ya, banyak sekali, terus ada yang namanya bakso 5.000 dan lain-lain Benar Itu ada ketakutan itu sendiri nggak sih ketika bakso paknu melihat, wah banyak nih bakso yang bialan gitu, gimana bialan? Kalau dari kita sih sebenarnya nggak mempermasalahkan itu atau tidak khawatir dengan hal itu ya, karena yang pertama untuk bakso ini dengan range tadi yang saya sampaikan, pasar yang luas, artinya ada banyak segmen yang bisa kita ambil di sana Ada segmen yang kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, tinggal kita memilih kita mau berada di persaingan mana, artinya ketika kita siap untuk masuk ke persaingan tersebut, kita juga harus siap dong dengan alat tempur yang ada, contoh misalnya kita harus siap untuk menaikkan level bakso di menengah ke atas, artinya kita juga harus siap bersaing dengan benchmark-benchmark yang ada, artinya contoh bakso-baksu lain yang memang buat secara marketing, kuat secara branding, pelayanan dan lain-lain, nah itu yang harus juga dipersiapkan, jadi harus disesuaikan, kita mau masuk segmen yang mana nih, sebelum kita melangkah Iya, tapi akhirnya bisa ya, dan juga sukses dan juga banyak diterima oleh seluruh masyarakat Aceh khususnya nih, dan tentunya mungkin Mas Danu bisa mempromosikan kembali bakso paknu yang berada di jalan apa, dan juga penemuan apa yang ada promo mungkin, mungkin bisa dikasih tahu ke komentar di komentar Oke, untuk para pencipta bakso yang terutama yang ada di Aceh, yang di luar juga oke, kita bakso panu ada di band Aceh, alamatnya di jalan T paling banyak makap, atau lebih tepatnya kalau misalnya orang nggak tahu itu ya, dekat Hermes dan dekat di depan Pramedia Nah disini juga bisa menikmati, dan kalau kalian di luar daerah tidak bisa untuk menikmati bakso panu, nggak usah khawatir lah, kalian bisa kunjungi ke Instagramnya, disitu ada nomor WA, kalian juga bisa pesan melalui WA tersebut terkait dengan bakso prozen, kita juga pernah mengiring-miring untuk bakso prozen, dan untuk yang promo tentunya setiap bulan kita akan terus melakukan promo, itu promo yang berbeda-beda Sehingga kalau kalian nggak mau ketinggalan terkait dengan promo tersebut, ya kunjungi saja atau follow saja Instagram dari bakso panu, at bakso panu Oke, luar biasa Mas Danu, ya kita sudah berbicara sangat panjang ya, terkait dengan bakso-bakso dan juga menu yang ada di bakso panu ini sendiri yang juga cukup luar biasa, mungkin kita juga lebih senang ya, ketika makan di bakso panu Terima kasih Mas Danu, ya sudah mau kita ajak ngobrol, terus juga terkait dengan menu-menu, dan juga promo-promo yang ada di bakso panu Dan tentunya pemirsa, setelah ini kita akan menciciti, nih makan kita sudah di bidangkan tentunya, tadi juga saya ambil sendiri pemirsa, tinggal kita makan aja nih Seperti apa sih rasa dan juga bakso dari panu-panu ini, dan juga gorengannya juga sudah ada, langsung aja, nanti tapi ya semua iklan juga pariwara berikut ini tetap di Yumi Culiner Terima kasih